Intro Mengembangkan dan memproduksi masalah perangkat keras serumit jetempur adalah upaya yang sangat sulit dan berliku. Dari konsep yang cacat hingga eksekusi yang buruk, potensi kegagalan mengintai di balik setiap sudut. Bahkan untuk proyek yang sukses, hal-hal jarang berjalan persis seperti yang direncanakan. Perancang dihadapkan dengan arus pilihan teknis yang sulit dan kerap dikacaukan oleh faktor birokrasi, politik, dan anggaran. Ujung dari semuanya adalah hasil yang jauh dari perkiraan atau harapan. Dari semua kerumitan tersebut, MiG-23 vlogger Soviet mungkin menjadi salah satu cerminan. Pesawat yang digadang-gadang akan mengebrak langit dan menggetarkan lawan ini akhirnya justru jadi bulan-bulanan di medan perang. Pesawat akhirnya juga tersingkir dengan cepat. Diciptakan pada akhir 1960-an sebagai jawaban Soviet untuk jet tempur legendaris F-4 Phantom II, MiG-23 tampaknya siap untuk sukses di medan perang. Vlogger dibangun dengan filosofi desain yang sederhana tetapi menarik. Jet tempur saya variabel geometri bermesin tunggal yang ringan dan mempertahankan kelincahan pendalunya MiG-21. Namun pesawat akan memiliki keunggulan dengan menambahkan avionik modern. Penanganan pesawat akan lebih baik, jangkauan yang lebih luas, persenjataan yang diperluas, dan kemampuan penargetan yang lebih kuat. Ini semua seharusnya akan melahirkan petarung yang kuat dan serbaguna. Pesawat yang mampu melakukan peran serangan dan intersepsi. Namun hasilnya meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Bertentangan dengan tujuan Soviet untuk membangun sebuah dogfighter yang mumpuni. Tes menemukan bahwa MiG-23 dengan mudah dikalahkan oleh jet tempur barat. Bahkan termasuk oleh F-5 Tiger, terlebih F-15 Eagle. Selain itu, pesawat tempur ini rentan terhadap masalah ketidakstabilan pada sudut serangan tinggi. Pilot uji mengaluhkan ketidakstabilan Yaw pada kecepatan yang lebih tinggi dan kesulitan mendarat dalam kondisi cuaca buruk. MiG-23 tidak hanya terkenal sulit dioperasikan, tetapi juga mengalami banyak kegagalan teknis. Mesin R-29 yang digunakan memiliki masa pakai yang pendek dan cenderung terlalu panas. Sementara sistem tanki bahan bakarnya terhambat oleh cacat desain yang baru diperbaiki pada model MiG-23 selanjutnya. MiG-23 tidak hanya selangkah mundur dari MiG-21 dalam beberapa hal, tetapi biaya operasinya lebih tinggi dari pendahulunya. Lantas bagaimana kinerjanya? Tidak ada ambiguitas di sini. MiG-23 menawarkan catatan layanan yang panjang, terdokumentasi dengan baik, dan suram. Tingkat kegagalannya terlalu besar untuk diceritakan secara rinci. Lebih dari selusin jet tempur MiG-23 Syria ditembak jatuh oleh F-15 dan F-16 Israel selama perang Arab Israel. MiG-23 Iraq juga bernasib lebih buruk selama perang Iran-Ira. Pesawat ini dilaporkan menderita lebih dari 50 kekalahan melawan F-14, F-5, dan F-4 Iran. MiG-23 Libya secara rutin memang mengungguli jet tempur MiG-21 Mesir selama perang Libya-Mesir. Tetapi dua vlogger Libya dihancurkan oleh dua F-14 Tomcat Amerika selama pertempuran Tobruk 1989. Begitu detail dan konsistennya catatan kegagalan MiG-23 sehingga rencana pensiun cepat MiG-21 yang akan digantikan vlogger pun banyak yang batal dilakukan. Yang terjadi justru MiG-23 lebih dulu tersingkil daripada MiG-21. Angkatan udara Soviet dengan cepat beralih ke MiG-27 yang jauh lebih sukses. Sebagian besar pelanggan vlogger blok warsawat juga menemukan alternatif yang lebih baik dalam beberapa dekade sebelumnya. Syria dan Korea Utara adalah operator terbesar dari MiG-23 yang masih tersisa di dunia. Vlogger akhirnya ada dalam sejarah penerbangan militer sebagai pengingat suram. Bahkan konsep desain yang paling bagus sekalipun dapat ternoda oleh eksekusi di bawah standar. Demikian sahabat Jejatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flexuna.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like an eagle, Fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Thank you guys, appreciate it.